Ya Allah, tolong berikanlah hidayah kepada kaumku, kepada orang-orang toib yang padahal pada saat itu mereka belum menyatakan iman Islamnya فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ karena sesungguhnya mereka berbuat tidak manusiawi itu karena mereka tidak tahu ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa perilaku tidak manusiawi perilaku zolim, perilaku yang tidak benar itu bersumber dari ketiadaan hidayah dari Allah SWT jangan-jangan ketika kita umpamanya ingin mengajarkan Al-Qita, mengajarkan Al-Quran jangan-jangan kita tidak layak untuk mengajarkannya karena tidak mempunyai kompetensi di sana orang non-muslim yang kafir, yang maksiat, yang dosa, yang tidak mengakui Allah itu mereka akan langsung diazab oleh Allah SWT sebagaimana umat-umat terdahulu namun karena ada baginda Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil'alamin adab untuk mereka ditunda jamaah yang dimuliakan oleh Allah untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya sudah? mari kita saksikan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Masirwal Muslimin bapak ibu jamaah yang berbahagia sebagaimana di waktu-waktu yang sebelumnya kita akan berbicara tentang si roh nabawiyah Dan salah satu hal yang utama terkait dengan si roh nabawiyah biografi Nabi Muhammad SAW Yaitu tentang deskripsi atau penggambaran Allah SWT terhadap sosok Nabi Besar Muhammad SAW Deskripsi ini sangat bermanfaat, sangat berguna, sangat penting buat kita Sebab terkait dengan karakter atau terkait dengan desain karakter yang sudah disiapkan oleh Allah SWT Yang itu juga kemudian terwujudkan dalam perilaku Nabi Besar Muhammad SAW Yang itu juga kemudian harus menjadi panduan kita sebagai umat Nabi Besar Muhammad SAW Lain kalau umpamanya sosok Nabi Muhammad itu terkait dengan ciri-ciri atau tanda-tanda fisiknya Kalau terkait dengan umpamanya tanda-tanda dan ciri-ciri fisiknya Itu tentu kita sebagai orang Indonesia umpamanya Mau mencontoh tanda-tanda fisik Nabi Muhammad bagaimana beliau tingginya Bagaimana beliau umpamanya besarnya Itu sesuatu yang tidak bisa Namun yang diingatkan oleh Allah, digambarkan oleh Allah Tentang deskripsi karakter Nabi Muhammad SAW Itu sesuatu yang harus menjadi teladan buat kita Harus menjadi contoh untuk kita Pertama umpamanya Kita lihat mahasirul muslimin Dalam surat At-Taubah ayat 128 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minasyaitanur rajim Laqad ja'akum rasulun min anfusikum Azizun alaihi ma'anittum Harisun alaikum bilmu'minina ra'ufur rahim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Sungguh telah datang kepada kalian semua Kepada orang-orang Arab di zaman Nabi Kepada orang-orang Timur Tengah Setelah baginda wafat Kepada kita umat manusia Siapa yang datang Rasulun Seorang Rasul Seorang utusan Allah Min anfusikum Yang berasal dari diri kalian semuanya Bukan bangsa malaikat Namun bangsa manusia yang sama dengan kita Yang sama dalam konteks Beliau terdiri dari daging Terdiri dari ruf Terdiri dari tulang Tercipta dari Tercipta dari Tanah Asalnya Ini min anfusikum Sehingga kemudian Tidak bisa dijadikan dalih Oleh orang-orang non muslim Tidak menerima Nabi Muhammad Karena dianggap tidak Relevannya Figur Nabi Muhammad Bukan berasal dari Bangsa manusia Atau bukan berasal dari Orang Arab pada saat itu Nah sekarang kita lihat Bagaimana Karakter dasar baginda Rasul Azizun Sungguh terasa berat Bagi baginda Rasulullah S.A.W Beban yang menimpa Kalian Satu perilaku Yang tidak mengenakan Terjadi kepada Kalian Wahai para Sohabat Wahai orang-orang Muslim Itu menjadi Beban berat Bagi baginda Rasulullah S.A.W Tidak ada Persoalan kecil Tidak ada persoalan Sepelek yang menimpa Para sohabat Namun itu dianggap Besar oleh Baginda Rasulullah S.A.W Sehingga kemudian Ini Dalam teori-teori sosial Berarti menunjukkan Tingkat Simpati Dan empati Yang luar biasa Dari baginda Rasulullah S.A.W Kepada para sohabatnya Kepada umatnya Bahkan Tentu Kepada kita Dan umat-umat Orang-orang Yang nanti Akan hadir Setelah kita Nanti Masyurul Muslimin Bapak Ibu Jamaah Yang berbahagia Harisun Alaikum Baginda Rasul Itu Orang yang Sangat Antusias Kepada Orang-orang Arab Di zamannya Kepada Orang-orang Yang ada Setelahnya Kepada Umat-umat Yang hadir Jauh Setelah Baginda Rasulullah S.A.W Antusias Agar mereka Semuanya Bisa Memperoleh Hidayah Taufik Iman Islam Dari Allah S.W Ini Satu Fisi Yang sangat Jauh Dari Baginda Rasulullah S.A.W Karena Kadang-kadang Orang-orang Di zaman Kita sekarang Ini Mungkin Berfikirnya Satu dua Langkah Saja Antusiasmenya Bisa Jadi Dilandasi Oleh Kepentingan Pribadi Kelompok Atau Golongannya Kalau Baginda Rasulullah S.A.W Tidak Bahkan Umpamanya Kalau Kita Lihat Ketika Baginda Rasulullah S.A.W Mau Hijrah Ke Ta'ib Pada Saat Itu Beliau Mendapatkan Perlakuan Yang Sangat Tidak Manusiawi Dari Penduduk Ta'ib Beliau Tidak Menghadirkan Kemurkaannya Beliau Tidak Menunjukkan Kemarahannya Beliau Tidak Menunjukkan Sisi Egoismenya Namun Yang Beliau Hadirkan Allahum Mahdi Kaumi Fa Inna Hum La Ya Allah Tolong Berikanlah Hidayah Kepada Kaumku Kepada Orang To'ib Yang Padahal Pada Saat Itu Mereka Belum Menyatakan Iman Islam Mereka Mereka Karena Sesungguhnya Mereka Berbuat Tidak Manusiawi Itu Karena Mereka Tidak Tahu Ini Sekaligus Menunjukkan Kepada Kita Bahwa Perilaku Tidak Manusiawi Perilaku Zolim Perilaku Yang Tidak Benar Itu Bersumber Dari Ketiadaan Hidayah Dari Allah Subhanahu Maka Lebih Dari Itu Ma'asir Al-Muslimin Bapak Ibu Jamaah Yang Berbahagia Bil Muminina Ra'uf Rahim Kepada Orang Orang Mumin Itu Beliau Sangat Penuh Rasa Kasih Sayang Ra'uf Rahim Sehingga Masyur Dalam Banyak Riwayat Yang Kita Terima Ketika Baginda Rasulullah Sallallahu Alaih Sallam Mau Menghambuskan Nafas Yang Terakhir Beliau Tidak Menghitung Umpamanya Berapa Saldo Yang Ada Dari Kekayaannya Tidak Tidak Menjelaskan Kepada Putri Putrinya Kepada Istrinya Engkau Dapat Ini Engkau Dapat Ini Tidak Namun Yang Ditingat Oleh Baginda Rasul Pada Saat Itu Um Mati Um Mati Um Mati Um Matku Wahai Allah Tolong Selamatkan Mereka Um Matku Wahai Allah Tolong Selamatkan Mereka Um Matku Wahai Allah Tolong Selamatkan Mereka Sehingga Kemudian Kita Ingat Ketika Peristiwa Isra Mi'raj Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sehingga Pada Awalnya Beliau Mendapatkan Perintah Untuk Mengerjakan Solat Sehari Semalam 50 Kali Atas Saran Masukan Yang Diperkuat Oleh Saran Masukan Dari Nabi Musa Beliau Memberanikan Untuk Memohon Keringanan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Kemudian Diputuskan Akhirnya Oleh Allah Sehari Semalam 5 kali Kewajiban Menjalankan Solat Fardu Itu Motifnya Karena Rasa Kasih Sayang Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kepada Umatnya Kepada Kita Maka Kemudian Pantas Masyurul Muslimin Jamaah Yang Berbahagia Kalau Kemudian Umamanya Sosok Baginda Rasul Itu Kalau Kita Lihat Umamanya Dalam Satu Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Ad-Dirmizi Juga Oleh Ibnu Hiban Ketika Baginda Rasul Mau Diberangkatkan Isra Wal-Mi'raj Saat Itu Beliau Didatangi Malaikat Jibril Kemudian Dihadirkan Buruk Ya Seekor Hewan Yang Hampir Menyerupai Antara Kuda Dan Keledai Pada Saat Itu Buruk Ini Posisinya Berdiri Sehingga Ketika Rasulullah Mau Naik Mau Menunggangi Itu Buruk Agak Kesulitan Beliau Karena Posisinya Agak Ting Melihat Itu Maka Malaikat Jibril Berkata Kepada Itu Buruk Apa Kata Yang Dikatakan Oleh Malaikat Jibril Kepada Itu Buruk Kata Malaikat Jibril Abimuhammadin Taf'alu Hadha Fama Rokibaka Ahadun Akramu Alallahi Ta'alami Wahai Buruk Apa Begini Perlakuanmu Kepada Nabi Muhammad Padahal Tidak Tidak Ada Orang Yang Akan Menunggamingu Yang Lebih Mulia Daripada Nabi Muhammad Menurut Allah Subhanahu Wata'ala Buruk Aja Divegitukan Sehingga Setelah Itu Buruk Itu Agak Turun Dengan Diceritakan Itu Farfad Do'aroko Turun Kemudian Dengan Penuh Keringat Karena Takut Malu Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Masyur Al-Muslimin Bapak Ibu Jamaah Yang Berbahagia Sehingga Kemudian Kita Menjadi Tau Karakter Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tadi Itu Sangat Diunggulkan Dan Karena Karakter Yang Sudah Didesain Oleh Allah Itu Maka Kemudian Islam Tersebar Dengan Satu Durasi Waktu Yang Sangat Cepat Dalam Durasi Waktu 23 Tahun Luar Biasa Sampai Bahkan Hingga Sekarang Ini Kemudian Masyurul Muslimin Bapak Ibu Jamaah Yang Berbahagia Kita Lihat Juga Dalam Surat Ali Imran Ayat 164 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebutkan A'udhu Billahi Minas Saitan Rajeem Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Laqad Manna Allahu Ala Al-Mu'minin Idh Ba'atha Fihim Rasulam Min Anfusihim Yatru Alayhim Ayatihi Wa Yuzakihim Wa Yualimuhum Al-Kitab Wa Al-Hikmah Wa In Kanu Min Qablu La Fee Dhalal Mubin Sungguh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Memberikan Anugerah Yang Besar Kepada Orang Mu'min Allah Telah Memberikan Anugerah Yang Sangat Besar Kepada Orang Mu'min Kepada Kita Kepada Para Sohabat Apa Idh Ba'atha Fihim Rasulam Min Anfusihim Manakala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengutus Diantara Orang Orang Mu'min Diantara Orang Orang Muslim Seorang Rasul Yang Berasal Dari Bangsa Mereka Sendir Yang Mana Rasul Tersebut Ya Sulu Alayhim Ayatihi Yang Bersangkutan Membacakan Kepada Orang Orang Mu'min Tanda Tanda Kekuasaan Allah Saat Saat Itu Orang Orang Mu'min Para Sohabat Khususnya Menerima Apa Yang Dijelaskan Oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Sallam Berdasarkan Pancaran Wahyu Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tanpa Perlu Mereka Harus Berfikir Bersusah Payah Mencari Memikirkan Memfilsafatkan Tanda Tanda Kekuasaan Allah Namun Dibacakan Oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Wa'ala Ini Kalau Umpamanya Kita Lihat Jauh-jauh Sebelumnya Di Zaman Peradaban Yunani Di Eropa Pada Saat Itu Para Filosof Alam Dari Orang-orang Yunani Mereka Ada Di Antara Mereka Yang Banyak Berfikir Tentang Alam Semesta Ini Ada Socrates Ada Plato Ada Aristoteles Ada Thales Ada Apa Namanya Dan lain Sebagainya Itu Mereka Berfikir Di Antara Yang Mereka Fikirkan Itu Ada Yang Sesuai Ada Yang Tidak Dan Itu Pun Berdasarkan Hanya Nalar Akal Mereka Saja Ada Yang Menerima Ada Yang Tidak Namun Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Diutus Oleh Allah Kemuka Bumi Ini Dengan Menyampaikan Membacakan Tanda-tanda Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Para Sohabatnya Kepada Kita Umatnya Dengan Tanpa Perlu Kita Memikirkan Dengan Tanpa Perlu Upamanya Kita Menolaknya Namun Semuanya Bersumber Dari Wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Yang Pertama Masyurul Muslimin Bapak Ibu Jamaah Yang Berbahagia Wahyu Zakihim Kemudian Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Mensucikan Keyakinan Akidah Para Sohabat Yang Dulunya Mereka Ada Ada Yang Meyakini Keyakinan Ada Yang Mempunyai Keyakinan Keyakinan Yang Tidak Bersifat Monoteistik Dibersihkan Keyakinan Kalau Dulu Umpamanya Mereka Di antara Mereka Ada Yang Meyakini Bahwa Alam Semesta Ini Diciptakan Oleh Allah Iya Namun Yang Ngurusnya Bukan Allah Sehingga Orang-orang Arab Orang-orang Mekah Khusususnya Menyimpan Banyak Patung Berhala Di sekitaran Kaabah Yang Fungsinya Untuk Mengurusi Segala Urusan Mereka Ini Dulunya Juga Dimiliki Keyakinan Yang Tidak Benar Ini Oleh Banyak Sohabat Yang Kemudian Disucikan Dibersihkan Oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Wa Yuzakih Lebih Dari Itu Wa Yuallimuhumul Kitabah Wal Hikmah Baginda Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Mengajarkan Kepada Para Sohabat Apa Yang Diajarkan Al-Kitab Al-Quran Al-Kari Yang Diajarkan Oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Sallam Adalah Merupakan Kalam Wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Dijamin Orisinalitasnya Yang Dijamin Kebenarannya Yang Diajarkan Oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Kepada Para Sohabatnya Juga Kepada Kita Selaku Umatnya Itu Adalah Manual Al-Buk Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terkait Dengan Alam Semesta Ini Wal Hikmah Dan Hikmah Yang Diajarkan Oleh Baginda Rasulullah Sallallahu 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 Berada Dalam Kesesatan Yang Nyata Masyural Muslimin Bapak Ibu Jamaah Yang Berbahagia Ini Deskripsi Yang Diberikan Oleh Allah Perihal Nabi Muhammad Sallallahu 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 Yang Harus Menjadi Panduan Buat Kita Bahwa Sebagai Umat Muslim Umat Nabi Muhammad Apalagi Sebagai Elit Tokoh Masyarakat Umpamanya Sebagai Orang Orang Yang Dianugrahkan Kesempatan Untuk Mengecap Pendidikan Yang Tinggi Sebagai Orang Orang Yang Diberikan Anugrah Nalar Berfikir Yang Bagus Maka Kita Harus Mencontoh Apa Yang Sudah Dideskripsikan Oleh Allah Terkait Dengan Karakter Dasar Nabi Muhammad Sallallahu 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 Sehingga Kemudian Buat Kita Kalau Umpamanya Kita Bisa Mencontoh Kemudian Lebih dari Itu Mengajarkan Lebih dari Itu Mengajak Masyarakat Untuk Bisa Mencontoh Karakter Dasar Baginda Rasulullah Sallallahu 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 Maka Tentu Ma'asirul Muslimin Kita Akan Menjadi Terkategori Sebagai Umat Yang Terbaik Kalian Adalah Umat Yang Terbaik Yang Ada Di Antara Manusia Maka Kemudian Dalam Konteks Ini Kita Harus Melakukan Introspeksi Jangan Jangan Umpamanya Yang Terjadi Dengan Masyarakat Kita Yang Terjadi Dengan Umat Kita Baik Di Kalangan Di Nasional Di Regional Di Internasional Umpamanya Apa Yang Terjadi Dengan Kaum Muslimin Itu Karena Kita Pada Umumnya Belum Bisa Mencontoh Apa Yang Sudah Diajarkan Oleh Baginda Rasulullah Sallallahu 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 Jangan Jangan Kita Belum Bisa Mempraktekan Apa Yang Sudah Diberlakukan Oleh baginda Rasulullah Sallallahu 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 Jangan Jangan Kita Umpamanya Masih Sangat Jauh Dari Apa Yang Diajarkan Oleh baginda Rasulullah Sallallahu 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 Kita Umpamanya Masih Belum Jujur Ketika Mengajarkan Tanda-tanda Kekuasaan Allah Kita Masih Belum Bisa Mengajak Kolbu Dan Hati Kita Pada Umumnya Orang Muslim Untuk Suci Bersih Untuk Bisa Menghilangkan Berbagai Macam Kepentingan Kepentingan Duniawi Umpamanya Padahal Ini yang Diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu 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 Jangan-jangan Ketika kita Umpamanya Ingin Mengajarkan Al-kita Mengajarkan Al-Quran Jangan-jangan Kita Tidak layak Untuk Mengajarkannya Karena Tidak mempunyai Kompetensi Di sana Jangan-jangan Kita Tidak Mampu Untuk Membacanya Untuk Menjelaskannya Untuk Juga Menafsirkannya Dengan tepat Kenapa? Karena Kompetensi Kita Tidak ada Jangan-jangan Sehingga Bagaimana Mungkin Kita Bisa Mengajarkan Al-Quranul Karim Kepada Masyarakat Bagaimana Mungkin Kita Bisa Mengajarkan Al-Hikmah Kepada Masyarakat Kalau Kemudian Ternyata Kompetensi Kita Tidak ada Tidak Mempunyai Kualifikasi Yang Memadai Ini Introspeksi Introspeksi Ini yang Kemudian Harus Dihadirkan Masyarakat Kenapa? Karena Desainnya Sudah Sangat Enak Sekali Sudah Komplet Sudah Komprehensif Yang Diajarkan Oleh Allah Melalui Figur Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sehingga Kalau Kemudian Kita Melihat Realitas Yang Ada Di Masyarakat Kita Level Nasional Regional Ataupun Internasional Sebaiknya Cara Yang Harus Kita Lakukan Itu Dengan Tidak Perlu Umpamanya Melihat Kepada Bahasanya Outlooking For Tidak Perlu Melihat Kepada Yang Diluar Bagaimana Kemudian Kita Menyiapkan Pasukan Kaum Muslimin Dalam Kontek Umat Islam Kalau Umpamanya Kita Contohkan Seperti Apa Namanya Pertandingan Sepak Bola Tidak Perlu Umpamanya Kita Terlalu Memikirkan Strategi Yang Akan Dimainkan Oleh Lawan Yang Penting Umpamanya Bagaimana Permainan Dari Kesebelasan Tim Kita Itu Antara Keepernya Dengan Strikernya Dengan Gelandangnya Dengan Backnya Itu Mempunyai Strategi Yang Mantap Nah Ini Yang disebut Dengan Introspeksi Itu Disitu Di antaranya Nah Oleh karena Itu Masyurul Muslimin Bapak Ibu Jamaah Yang berbagai Hal ini Dikuatkan Kembali Oleh Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Surat Al-Jumu'ah Ayat 2 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Auzubillahi Minas Saitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Hualadzi Ba'asafil Ummiyina Rasulam Minhum Dialah Allah Yang telah Mengutus Di antara Orang-orang Yang Ummi Karena pada Saat itu Masyurul Muslimin Jamaah Yang berbahagia Yang namanya Tradisi High level Yang udah Tinggi Tradisi Baca Tradisi Tulis Itu Adanya Di kalangan Orang-orang Ahlul Kitab Pada saat itu Orang Yahudi Orang Nasroni Itu mereka Sudah mempunyai Tradisi Baca Tulis Yang Cukup Tinggi Sementara Khususnya Orang-orang Arab Yang ada Di Mekah Yang Mereka Kategorinya Itu Musyrikin Mereka Percaya Kepada Allah Namun Percaya Juga Kepada Berhala Dan lain Sebagainya Namun Umumnya Mereka Tidak disebut Sebagai Orang Kalangan Yahudi Dan juga Tidak disebut Kalangan Nasroni Itu Mereka Umumnya Adalah Orang-orang Yang Ummi Ya Orang-orang Yang Tidak Mempunyai Tingkat Peradaban Keilmuan Yang Tinggi Kira-kira Begitu Kita Menyebutkan Hal ini Sekaligus Untuk Menguatkan Bahwa Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mendapatkan Banyak Hal Itu Bukan Dari Metode Kasbi Bukan Dari Karena Beliau Belajar Namun Semuanya Berdasarkan Limpahan Anugerah Wahyu Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Kalau Umamanya Bersumber Dari Keilmuan Itu Ada Gurunya Ada Gurunya Ada Gurunya Sementara Pada Saat Itu Nanti Pasti Semuanya Akan Bermuara Kepada Orang-orang Yahudi Atau Orang Nasroni Namun Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ditegaskan Tidak Orang-orang Arab Yang ada Di Mekah Khusususnya Itu Kalangan Umid Ya Sehingga Apa Yang Diajarkan Oleh Baginda Rasul Itu Merupakan Wahyu Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Apa Yang Kemudian Walladhi Ba'asa Fil Ummiyyin Dialah Allah Yang Telah Mengutus Di Kalangan Orang-orang Ummi Rasul Minhum Seorang Rasul Yang Berasal Dari Orang Ummi Bukan Orang Yang Belajar Dari Luar Luar Daerah Kemudian Kembali Kedalam Wilayahnya Mengajarkan Ajaran Agama Bukan Bukan Seperti Itu Karena Kalau Seperti Itu Jelas Keilmuannya Itu Berasal Dari Orang Luar Nabi Muhammad Tidak Tidak Seperti Itu Ya Yaslu Alayhim Ayatihi Yang Mana Rasul Tersebut Membacakan Kepada Kaumnya Tentang Tanda-tanda Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tanda-tanda Kekuasaan Allah Yang Diajarkan Oleh Baginda Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Kepada Para Sohabatnya Kepada Kaum Muminin Kepada Kaum Muslimin Pada Saat Itu Dengan Tidak Menggunakan Apa Namanya Konsepsi Konsepsi Yang Ruwet Tidak Tidak Dengan Menggunakan Apa Namanya Rumus Rumus Yang Menjelimet Tidak Juga Upamanya Kita Lihat Ketika Salah Satu Putra Baginda Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Bernama Ibrahim Waktu Kecil Yang Bersangkutan Wafat Meninggal Dunia Pada Saat Itu Tiba Tiba Terjadi Gerhana Ketika Terjadi Gerhana Maka Orang Orang Arab Khususnya Para Sohabat Itu Di Antara Mereka Langsung Mengambil Kesimpulan Oh Terjadinya Gerhana Peristiwa Besar Itu Karena Wafatnya Anak Nabi Muhammad Yang Bernama Ibrahim Kira-kira Begitu Apa Yang Dibayangkan Oleh Para Sohabat Namun Apa Kata Baginda Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Bukan Terjadinya Gerhana Itu Bukan Karena Lahirnya Seorang Manusia Bukan Juga Karena Wafatnya Seorang Manusia Namun Namun Itu Ayatun Min Ayatillah Satu Tanda Diantara Tanda Kekuasaan Allah Subhanahu Wata Kalau Kita Sebagai Seorang Elit Mendapatkan Peristiwa Begitu Tentu Akan Melakukan Glorifikasi Diri Dan Keluarga Itu Mungkin Akan Kita Lakukan Karena Itu Menunjukkan Kita Tidak Fair Namun Baginda Rasulullah Sallallahu Sallam Orang Yang Sangat Jujur Sebagai Seorang Nabi Dan Rasul Tidak Melakukan Itu Beliau Dengan Fair Mengatakan Ayatun Min Ayatillah Itu Satu Tanda Diantara Tanda Tanda Kekuasaan Allah Terjadinya Gerhana Bulan Gerhana Matahari Itu Merupakan Tanda Tanda Kekuasaan Allah Padahal Pada Saat Itu Masyurul Muslimin Para Sohabat Sudah Mengalami Satu Kondisi Psikologis Yang Sangat Menegangkan Yang Biasanya Mereka Melihat Matahari Engkau Tidak Kelihatan Itu Menegangkan Dan Menakutkan Namun Baginda Rasulullah Sallallahu Sallam Menjelaskan Dengan Bahasa Yang Sangat Sederhana Pada Saat Itu Sederhana 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 Bapak Bapak Jamaah Yang Berbahagia Bahwa Kemudian Apa Yang Terjadi Ya Pada Diri Baginda Rasulullah Sallallahu Sallam Apa Yang Kemudian Sudah Didesain Karakter Baginda Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Kemudian Menjadi Satu Tuls Ya Satu Postulat Kira-kira Begitu Kita Menyebutkannya Yang Dipakai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Umpamanya Ya Ini Kita Lihat Umpamanya Dari Apa Yang Dikatakan Oleh Ja'far Bin Muhammad Beliau Berkata Alimallahu Ajajah Khalqihi Anfa'atihi Fa'arrafahum Bidhali Ya Allah Tahu Bahwa Hambanya Itu Akan Susah Kalau Diminta Langsung Taat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Susah Kenapa Karena Manusia Itu Material Sementara Allah Itu Imaterial Ya Manusia Itu Kita Lihat Umpamanya Konkret Sementara Allah Tidak Kita Lihat Secara Konkret Namun Seolah Abstrak Ya Meskipun Tidak Sangat Tepat Juga Umpamanya Ya Oleh Karena Itu Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengutus Seorang Nabi Dan Rasul Sebagai Prototype Dari apa Yang dikendaki Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Kemudian Dalam surat An-Nisa Ayat 80 Gamlang Allah Allah Menyatakan A'udhu Billahi Minas Shaitan Rojim Mayuti Ir Rasul Fakod Atau Allah Barang Siapa Di antara Kalian Wahai Para Sohabatku Yang taat Kepada Rasul Kepada Nabi Muhammad Kepada Nabi Muhammad Fakod Atau Allah Maka Sungguh Yang bersangkutan Itu Sudah Taat Kepada Allah Ini sederhana Kalau Mau taat Kepada Allah Taatlah Kepada Rasul Barang Siapa Yang taat Kepada Rasul Maka Sungguh Dia taat Kepada Allah Dalam Zaman Sekarang Tidak Ada Baginda Rasul Sudah Wafat Sudah Meninggal Dunia Maka Ketika Beliau Bersabda Dalam Hadis Riwayat Abu Dawud Apa Kata Baginda Rasul Allah Sallallahu Sallallahu Sallam Al Ulama Warasatul Ambiya Para Ulama Adalah Ahli Waris Para Nabi Sehingga Kemudian Dipahami Secara Sederhana Kalau Orang Taat Kepada Ulama Maka Berarti Dia taat Kepada Rasul Cuma Ada Beda Kalau Terkait Dengan Taat Kepada Rasul Dipahami Taat Kepada Allah Itu Garansi Dari Allah Langsung Kenapa Karena Baginda Rasul Adalah Seorang Individu Yang Maksum Tidaklah Berkata Panjang Nabi Muhammad Itu Yang Bersumber Dari Hawa Napsunya Melainkan Segalanya Bersumber Dari Wahyu Yang Diberikan Oleh Allah Namun Kalau Terkait Dengan Ulama Itu Tidak Ada Preferensi Yang Menyatakan Itu Maksum Tidak Ada Kalau pun Ada Itu Pemahaman Dari Kubu Sebelah Orang Orang Syiah Orang Syiah Mengatakan Para Imam Mereka Itu Adalah Maksum Karena Sebagai Keturunan Garis Keturunan Dari Nabi Muhammad Sallallahu Sementara Dalam Keyakinan Ahlus Sunnah Wal Jamaah Yang Jadi Ahli Waris Baginda Rasul Adalah Para Ulama Namun Dipastikan Para Ulama Itu Tidak Maksum Karena Tidak Maksum Maka Harus Dicermati Harus Dilihat Harus Ditimbang Harus Difram Apalagi Umpamanya Kalau Baginda Rasul Sebagai Satu Individu Sementara Ulama Itu Banyak Ragam Banyak Ragam Kualifikasi Keilmuannya Juga Beragam Background Pendidikannya Juga Beragam Background Sosial Politiknya Juga Beragam Dan lain Sebagainya Sehingga Kemudian Tidak Mudah Mengambil Satu Konklusi Taat Taat Kepada Ulama Itu Sama Dengan Taat Kepada Rasul Berbeda Dengan Taat Kepada Rasul Itu Sama Dengan Taat Kepada Allah Subhanahu Wa Tahu Oleh Karena Itu Poinnya Kemudian Kita Bisa Cermati Masyurul Muslim Apa Dalam Surat Al-Anbiya Ayat Seratus Tujuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Gamlang Menyatakan A'udzubillahimina Shaitan Ar-Rajib Bismillahirrahmanirrahim Wa Ma Arsalnaka Illa Rahmatan Lil'adami Dan Tidaklah kami Mengutus Engkau Wahai Muhammad Melainkan Sebagai Rahmat Bagi Alam Semesta Baginda Rasul Itu Rahmat Bagi Alam Semesta Rasul Rahmat Bagi Orang Muslim Rahmat Bagi Orang Mumin Rahmat Bagi Orang Non Muslim Sekalipun Itu Baginda Rasul Rasul Rahmat Bagi Orang Mumin Orang Muslim Dengan Adanya Rasul Kita Bisa Menjalankan Ajaran Agama Rasul Rahmat Bagi Orang Non Muslim Dengan Adanya Rasul Mereka Ber Kemungkinan Untuk Mendapatkan Taufik Hidayah Dari Allah Subhanahu Coba Kalau Umpamanya Masyir Al-Muslim Tidak Ada Baginda Rasul Allah Sallallahu Sallam Itu Orang Orang Non Muslim Yang Kafir Yang Maksiat Yang Dosa Yang Tidak Mengakui Allah Itu Mereka Akan Langsung Diazab Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sebagaimana Umat Umat Terdahulu Namun Karena Ada Baginda Rasul Sallallahu Sebagai Rahmatan Lil'alamin Adab Untuk Mereka Ditunda Di dunia Ini Bahkan Mereka Berkesempatan Untuk Mendapatkan Taufik Hidayah Iman Islam Dari Allah Subhanahu Wata'ala Bahkan Ini kita Lihat lagi Ya Makna Rahmat Itu Ini Baginda Rasul Itu Rahmatnya Dalam Hadis Riwayat Al-Bazzar Itu Beliau Bersabda Baginda Rasul Hayati Khoidullakum Wa Mauti Khoidullakum Wahai Para Sohabatku Hidupku Di dunia Ini Baik Untuk Kalian Dan Matiku Itu Baik Untuk Kalian Ini Kalau kita Kadang-kadang Ada orang Meningan dia Cepat Mati Berarti Hidupnya Tidak Baik Atau Ada orang Yang Cuma Waktu hidup Aja Setelah Mati Tidak Dianggap Baik Tapi kalau Baginda Rasul Hidupnya Adalah Kebaikan Wafatnya Adalah Kebaikan Ini Yang harus Kita Teladani Dari Baginda Rasul Bahkan Bahkan Kita Lihat Dalam Hadis Yang Lain Baginda Rasul Itu Menyebutkan Ana Rahmatun Muhdatun Aku Adalah Rahmat Allah Yang Dihadiahkan Untuk Alam Semesta Ini Baginda Rasul Bukan Bukan Hanya Buat Manusia Buat Jin Bangsa Jin Buat Alam Semesta Bahkan Termasuk Buat Malaikat Jibril Sekalipun Jadi Malaikat Jibril Juga mendapat Rohmat Dari Adanya Baginda Rasul Allah Dalam Satu Keterangan Ini Disebutkan Oleh Imam As-Suyuti Suatu Kali Baginda Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Bertanya Kepada Malaikat Jibril Hal Asobaka Min Hadir Rahmah Syai'un Malaikat Jibril Anda Mendapatkan Percikan Rahmat Dari Dari Ini Mendapatkan Kebaikan Dari Rahmat Ini Malaikat Jibril Kemudian Menjawab Naam Iya Saya juga Mendapatkan Kuntu Ahsal Akibah Dulu Saya Takut Dengan Nanti Pertanggungjawaban Dari Allah Setelah Adanya Hari Kiamat Tapi Kemudian Aku Merasa Amat Karena Adanya Pujian Dari Allah Kepada Aku Karena Adanya Rahmat Kita Baca Dalam Surat Takbir Ayat 20 dan 21 Jadi Malaikat Jibril Pun Mendapatkan Percikan Dari Adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sebagai Rahmat Oleh karena Itu Masih Al-Muslimin Bapak Ibu Jamaah Yang berbahagia Mudah Mudah-mudahan Dari Sedikit Deskripsi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentang Sosok Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Bisa Memberikan Satu Pencerahan Kepada Kita Bisa Memberikan Satu Gambaran Yang Holistik Kepada Kita Bagaimana Karakter Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Seyogjaknya Kita Tiru Yang Seyogjaknya Kita Jadikan Panutan Yang Seyogjaknya Kita Jadikan Teladan Mudah-mudahan Demikian Saya kira Yang Bisa Disampaikan Pada Kesempatan Pagi hari ini Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Mudah-mudahan Ada Berkahnya Dan Akhirul kalam Wabillahi Taufiq wal Hidayah Wa ridha Wa inayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh